Di video kali ini gue akan bagikan tutorial bagaimana caranya kalian bisa membuat running text seperti di atas ini guys Jadi kalian bisa lihat di atas ini ada tulisan yang berjalan dan gambar kita lihat ya gimana caranya Halo guys, balik lagi bersama gue Koyo disini Jadi kita langsung aja disini gak perlu editan yang bikin ribet buat kalian Jadi gue menggunakan yang namanya program OBS Jadi program OBS ini kalian bisa langsung rekam dan itu udah otomatis berjalan Jadi kalian nanti pas di post production ya kalian gak mesti repot-repot animasiin ya guys Jadi buat kalian sebelumnya yang mungkin belum pernah lihat tampilan animasi ini Kalian bisa cek di channel gue yang namanya Koyo Gamers Jadi pake Z ya belakangnya ya Jadi gue ada kayak macam mainin game Lalu di atasnya ini ada kayak running text kayak gini guys yang di atas ini Nah caranya gimana? Yang pertama kalian buka OBS studio kalian seperti ini Lalu dari OBS studio kalian, kalian langsung aja ke atas Ini gue off-in dulu biar kalian bisa lihat hasilnya Disini kalian tadi lihat Jadi ada dua poin yang gue off-in Yaitu yang pertama text dan yang kedua itu gambar Jadi kita sekarang ke bagian tulisan dulu ya guys Jadi tulisan kira-kira seperti ini Kamu mungkin gak bisa lihat secara detail Tapi kamu bisa lihatnya ada putih-putih Ini kita masuk ke dalam Cara nambahinnya yaitu kita pertama ke add Lalu kita pilih text GDI Kalau sudah nanti ini kita double klik Nah jadi kamu bisa pilih fontnya seperti ini Lalu setelah kamu pilih fontnya Kamu bisa pilih ukurannya juga Nah disini kamu bisa pilih ukuran Ini gue custom jadi 100 ya Jadi kalau misalkan ukurannya disini Kalian rasa gak pas, kurang Kalian bisa custom disini ya guys Misalkan jadi 200 Oke ini sebagai contoh aja Ini gue 100 Lalu kamu bisa pilih jenisnya Fontnya entah itu italic, black, narrow Dan sebagain macemnya Dan jenis fontnya ini ada banyak Kamu bisa pilih sendiri sesuai dengan keinginan kamu Kamu bisa juga tambah ke strikeout Ada garis atau ada underline di bawahnya Garis bawah Routing systemnya juga kamu bisa tentuin sendiri Oke Lalu untuk selanjutnya Ini gue cancel aja Dan setelah kamu menentukan jenis fontnya Lalu textnya seperti apa Nah ini text yang gue gunakan Jangan lupa untuk like dan share ya kawan Silahkan memenuhi kolom komentar yang ada Dan dukung channel ini dengan cara subscribe ya Lalu untuk text transform Kamu bisa pilih ada 3 macam disini Jadi kamu bisa sesuaikan ya dengan keperluan kamu Kamu juga bisa bikin secara vertikal seperti ini Namun gue kayaknya segini aja deh Nah lalu selanjutnya untuk warna Ini warna yang gue gunakan adalah warna putih Karena background yang gue gunakan itu adalah hitam Nah kamu bisa lihat ya Tadi hitamnya itu kayak ada percikan Kayak api-api gitu atau spark Jadi balik lagi Itu nanti sesuai dengan selera kalian Entah itu kalian mau warna Biru, merah, hijau, kuning Macem-macem Jadi kamu bisa pilih di select color Dan juga kamu pilih opacity-nya Jadi opacity semacam Dia buat jadi kayak transparan Makin nilainya ke bawah Dia makin akan transparan guys Nah ini kamu bisa lihat kan Lalu untuk selanjutnya yaitu gradient Nah gradient ini Jadi kamu bisa pilih blasteran lah istilahnya Nah ini juga kamu bisa pilih gradient opacity-nya Dan gradient direction Atau mungkin agak miring Atau mungkin sudut horizontal Atau vertikal Kamu bisa sesuaikan ya guys Lalu sini gua Kalau gua sih gak gua centangin gradient Lalu untuk background color Nah disini Sebenarnya di dalam text ini Kamu bisa membuat Macem background color Ini kalau misalkan gua nyalain Gua terangin seperti ini Kalau gua oke Ini kalau background color-nya Kamu opacity-nya kamu full in Jadi akan seperti ini guys Warna hitam pekat Namun kamu kalau misalkan gak mau Pake background color Jadi kamu tulisan aja seperti ini Opacity-nya kamu nol in Lalu alignment Kamu bisa pilih left, center, right Dan vertical element Kamu bisa pilih seperti ini guys Kamu juga bisa pilih outline Jadi pada tulisannya itu Ada kayak semacam garis Di border-nya itu guys Kalau outline itu guys Lalu kalau untuk chatlock Ini gua kurang begitu mendalami Sama use custom event Namun yang gua rasa Cocok dengan penggunaan gua sih Seperti ini guys Kalau sudah Kita pencet OK Nah disini kan Kamu karena Ya bisa dibilang Background-nya putih Dan tulisannya putih Jadi gak gitu kelihatan Nah disini Untuk selanjutnya adalah Bagaimana caranya Kita membuat Supaya ini berjalan Jadi ini gua klik kanan Gua filter Lalu ini scroll Nah jika misalkan Scroll-nya ini tidak aktif Dia akan diam aja Seperti ini guys Dia tidak bergerak Namun Kamu harus aktifkan Seperti ini Nah caranya gimana Nah ini kamu nanti Misalkan kamu buat scroll Ini gua contoh kasih yang baru ya guys Nah ini gua hide dulu Nah disini Ini adalah tampilan Dari default-nya Nah ini kalau default Seperti ini guys Horizontal speed Dan vertical speed Itu 0 dan 0 Dan limit width Dan height Jadi nanti Kamu akan bermain Yaitu Di kecepatan horizontal Karena kan kamu Mau dari kiri ke kanan Atau kamu juga nanti bisa atur Dari atas ke bawah Dengan vertical speed Namun disini yang gua gunakan Adalah settingan seperti ini Gua main di horizontal speed Dan di limit widthnya Gua setting di 8000 Nah kamu bisa lihat Ini limit widthnya kan 0 ya Nah untuk selanjutnya Kita langsung aja Jadi ini settingan text Bisa dibilang Ini kecepatannya guys Nah yang kalian tuh harus Perhatikan adalah Kita mau menaruh background Di belakangnya guys Nah jadi ini yang kalian Harus perhatikan adalah Kecepatan dari Ini scroll speed Di horizontal speed Itu sama background Walaupun kita samakan Angkanya Itu tuh tidak serta-merta Sama guys Nah ini kalian bisa lihat ya Ini 425 Ini kalian catat ya Lalu disini Yaitu di running text Yang digambarnya Nah ini gua on-in Nah ini running text Gua ambil dari image Gua browse seperti ini Lalu gua buat running text Dengan ukuran 1080 Dengan frame heightnya Itu gak terlalu banyak Nah jadi disini Kalian sesuaikan Dengan ukuran canvas kalian ya Kalau misalkan canvas kalian Ukuran 720 Ya tentunya Kalian cari yang lebar Di 720 juga Dan kalian atur Heightnya Ketinggiannya sesuai Dengan yang kalian inginkan Nah ini kalau sudah Ini gua cancel aja Gua cancel Nah ini konsepnya sama Gua klik kanan Gua filters Gua pilih add Lalu gua pilih scroll Nah disini Gua pencet ok Nah cuman posisinya Adalah Ini gua hide dulu Horizontal speed gua Yaitu di 100 Sementara yang tadi Text itu 425 Tapi kalian lihat ya Memang ini sedikit Agak ngebalap Dalam tanda kutip Tulisannya itu Kadang lebih maju Kalau kalian perhatikan nih guys Tuh huruf L nya Lama-lama lebih maju Jadi kayak step ahead Jadi dalam scroll speed ini Jika nanti kalian punya Dua aspek Seperti ini Yang kalian bisa lihat Sini ada text Dan sini ada background Nah background nya ini Yang custom Yang gua pilih Jadi kalian nanti Alien atur sendiri Sesuai dengan keinginan kalian Dan secara khususnya Untuk kecepatannya ya guys Oke Nah segini aja Dari gua Mengenai bagaimana Caranya untuk Membuat Running text Di dalam Konten video kalian Jadi kalian Gak usah Repot-repot lagi Nanti ngedit Di post production Dimana Bikin animasi itu Kalau misalkan Videonya itu 10 menit Atau lebih Kalian kan capek kan Kalian cukup Misalkan Gua kasih contoh ya Ke kalian ya Misalkan Kalian play gini aja Kalian full screen Ya kan Oke ini gua hide Obes gua Biar kalian enak Nah Ini kalian bisa lihat kan Gua sambil Misalkan Kalian buat video reaction Misalkan Kalian nontonin Konten video ini Wah itu Bajunya oke juga ya Warna birunya Terus latar belakangnya Gelap-gelap Gimana gitu ya Nah sementara Running text nya Di atas Itu akan jalan terus guys Dari kalian awal mulai konten Sampai Mulut kalian berbusa Misalkan 20 menit lah Kalian buat Video reaction itu guys Oke segini aja Dari gue Koyo Mengenai Pembahasan running text Dengan menggunakan OBS software studio Jika kalian suka Dengan pembahasan video ini Jangan lupa Kan kasih like Dan share Dan kalian bisa Ramein kolom komentar Dan jangan lupa Untuk dukung channel ini Dengan cara Subscribe Oke Sampai disini aja Dari gue Koyo And Have fun Dadah Dadah